Merasa terjebak dengan cara pandang yang sedang Anda gunakan, bebaskan dengan pendekatan ini. Apakah Anda sedang berfungsi dari aku sedang dicintai dan sedang diterima? Atau Anda sedang berfungsi dari aku adalah cinta dan penerimaan? Apa yang membedakan dua statement ini? Yang pertama, kita menggunakan penerimaan dari luar, cinta dari luar, sebagai tolak ukur seberapa besarnya kebebasan yang akan kita miliki. Karena banyak orang luar sana ketika ingin menjalin sebuah hubungan atau ingin menjalani sebuah kehidupan yang baru, ketakutan yang mereka ketakutan yang muncul ketika mereka mau mengambil sebuah keputusan adalah bagaimana pendelian akan orang lain terhadap saya. Nah, ketika Anda berfungsi dari apakah aku dicintai dan diterima, kecenderungan Anda menjadikan orang lain lebih besar dibandingkan Anda akan semakin besar. Yang menyebabkan Anda akan bergerak dari rasa was-was, takut, dan ada sebuah cerita dari seorang psikolog yang cukup menarik yaitu saya selalu suka kalau fasilitasi one-on-one dengan orang karena saya bisa melihat jati diri mereka seutuhnya. Namun kalau mereka sudah bergabung dengan teman-temannya, dengan grupnya, jati diri itu hilang, identitas diri itu hilang, dan hanya karena mereka ingin diterima oleh orang lain. Nah, bisa jadi kalau Anda sekarang dalam sebuah kondisi yang bangun pagi, merasa was-was, dan kemudian takut dalam mengambil sebuah keputusan, kecenderungan Anda untuk disukai, dicintai, dan diterima sama orang lain masih besar. Nah, tidak ada yang salah dengan ini. Tapi ketika membuat Anda tidak berkarya, me-expresikan potensi unik yang Anda miliki, yang mana menurut cara pandang saya, ini satu-satunya cara untuk menetelkan stres yang sedang Anda alami, yaitu terus mengambil sebuah keputusan melakukan sesuatu yang menyenangkan buat Anda, segera gunakan cara pandang berbeda apakah aku adalah cinta dan penerimaan. Maksudnya apa? Sudahkah Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri? Sudahkah Anda mengganti self-talk Anda dari menghakimi kepada bersyukur dengan apapun pencapaian Anda saat ini? Banyak sekali pendekatan yang bisa Anda gunakan seperti meditasi, journaling, dan kemudian pendekatan advaita vedanta, yaitu apapun emosi yang sedang Anda datang, yang sedang menghampiri Anda, seperti menghakimi diri Anda sendiri, Anda akui keberadanya, thank you for coming, you can stay as long as you like, dan kemudian biasanya emosi itu akan menyerang. Nah, pendekatan-pendekatan sederhana ini dan masih banyak yang ada di luar, tolong cari yang works buat Anda, itu akan membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, semakin mencintai diri Anda sendiri, sehingga saat Anda bergerak dari cinta dan penerimaan, tidak lagi bergerak dari apakah aku dicintai dan diterima, Anda tidak akan lagi menggunakan orang-orang yang di luar sebagai penentu dalam Anda mengambil sebuah action. Dan memang, konsep ini mungkin kedengerannya asing ya, tapi dari beberapa orang-orang yang mungkin Anda idolai, bisa jadi mereka sudah menggunakan pendekatan ini, sehingga mereka bisa menciptakan realita mereka tanpa takut akan penghakiman dari orang-orang yang ada di luar sana. Karena ibu saya pernah mengatakan, selama orang punya mulut, mereka akan selalu mempunyai pendapat mengenai siapa diri kita. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bukan pendapat orang terhadap kita, namun yang paling penting adalah apa nih? Pendapat Anda sendiri ke diri Anda sendiri. Sampai ketemu di kesadaran berikutnya, keep having fun. Bye-bye. Sampai ketemu di kesadaran berikutnya,